Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini sangat bersemangat dan bergebu-gebu. Akankah sabuk tata juara ini berpindah tangan, Bung? Ya, kita lihat. Upaya tentu akan dilakukan terus oleh Jeremy. Betul sekali, Bung. Untuk mengambil kembali sabuk. Tapi sayang, tenangan Adi Rwinto meleset, Bung. Sayang sekali. Jeremy sangat bersemangat dan Jeremy mengganggu terus, Bung. Tidak ada kata bundur bagi saya. Saya akan melawan, walaupun itu badai. Betul. Wow, satu strike yang luar biasa. Tapi Adi Rihomanto masih tetap stabil, Bung. Dan Adi tetap main dalam posisi tenang. Lemparan guk Adi Rihomanto meleset pada Jeremy Siregar. Satu low kick dan dibalas naik oleh Jeremy Siregar. Jeremy-nya salah posisi, Bung. Karena mungkin bisa jadi ring-nya licin. Betul sekali, Bung. Di sini Jeremy. Lemparan tendangan daripada Adi Rihomanto yang meleset. Sepertinya mantara masing-masing sudah saling mempelat jari ini. Betul sekali. Dan mereka masing-masing menciptakan apa yang menyusun strategi. Betul sekali. Yang tepat untuk menjatuhkan salah satunya. Betul sekali. Ya, Jeremy tetap bersepangat. Dan juga Adi Rihomanto tetap tenang dan mempelajari. Satu hal yang luar biasa, duanya memiliki serangan-serangan yang sangat cepat dan keras. Betul sekali, Bung. Ya, ini kalau mengena saja satu kali, mungkin saja bisa berakibat fatal. Betul sekali, Bung. Betul sekali. Di sini diadu bukan saja skill, teknik. Semuanya di sini, Bung. Betul, luar biasa. Oh, satu. Jumping, ya. Dari Jeremy Senggak. Luar biasa, Bung. Seorang petarung gulat bisa bermain di dalam posisi TNR. Betul sekali. Oh, ya, di balas, Dari Rihomanto. Tapi sayangnya meleset, Bung. Betul. Ini dua-duanya memiliki speed power yang luar biasa sama, Bung. Betul sekali. Mempunyai skill yang istimewa berdua ini, Bung. Ini petarung-petarung yang luar biasa, Bung. Kita lihat di ronda kedua ini. Apakah ada dari mereka? Sayangnya, Bung. Meleset. Tapi dua petarung masih tetap dengan kondisi yang fit. Betul. Di mana petarung ini sama-sama persiapan mereka yang sangat matang untuk menghadapi ajang ini, Bung. Ya, Jeremy tetap dengan posisi menekan, Bung. Ya, tipikal bertarung yang hampir mirip. Sangat-sangat mirip, Bung. Betul sekali, Bung. Ini saja tadi kita lihat di ronda pertama. Betul, ya, low kick. Satu lemparan, low kick. Jeremy berhasil mendominasi. Kita lihat apakah di ronda kedua ini Jeremy bisa kembali menunjukkan skill ground fighting. Betul sekali, Bung. Kita lihat. Jeremie Mesias. Hati-hati, kena kemurungan. Sangat cepat sekali. Jeremie Siregal. Dia sangat luar biasa. Ya, satu strike, tapi sayangnya. Tidak mengenai. Wow, upaya terus dilakukan oleh Jeremy. Tapi masih belum juga bisa mengenai sesaran dengan baik. Betul sekali. Ya, satu strike dilepaskan oleh Jeremy, tapi sayangnya terlepas, Bung. Hook lagi-lagi, hook. Tapi sayangnya meleset, Bung. Lalu kedua-duanya berhadapan. Di Aib cukup tenang, ya, Bung, ya. Karena mungkin dia juara-juara. Oh, luar biasa. Satu buang, Bung. Satu buang, Bung. Langsung saja. Dibalas, Bung. Dia jeremie balas dengan strike yang masih telah. Ini pertarungan yang memang sangat mengejarkan, Bung. Dimana harga diri dipertarungkan. Ini, Bung. Baku hantam, baku tumut. Baku hantam, baku tumut. Ini luar biasa sekali. Dua-duanya seperti badak, ketemu badak. Betul sekali, Bung. Ini dia. Ya, luar biasa. Tarung-tarung terbaik kita, Bung. Yang dimana? Disinilah pada saat ini nanti menang akan menjadi juara sejati. Oh, satu lucky keras sekali. Betul sekali. Lucky yang diantakan oleh Adip Popeye. Betul. Cukup memberi efek yang berarti bagi Jeremy. Kita lihat. Dia agak sedikit goyang. Satu lagi. Oh, hampir saja. Hampir saja. Wow. Jeremy menekan dan menekan. Wow. Luar biasa, Bung. Kertarungan yang sangat ceru. Wow. Luar biasa. Hook strike yang hampir saja, Bung. Iya. Membuat lak. Ini speed power dari keduanya sama-sama luar biasa, Bung. Pukulan maupun tendangan dari keduanya. Oh, upaya tak down. Jeremy mengambil tak down. Apakah ini di posisi ancaman buat Adi Rumanto, Bung? Kita lihat. Di dalam posisi 40 detik terakhir. Jangan tolok mata, hati-hati. Upaya yang dilakukan oleh Adi Rumanto cukup baik. Dia berupaya untuk mengenalkan jarak. Betul sekali, Bung. Apakah 30 detik terakhir ini menjadi ancaman dan menjadi ronde terakhir buat Adi Popeye? Kita lihat. Kita lihat saja, Bung. Berupaya terus. Satu, dua, tiga, empat. Bung, pekulanya ini bertubi-tubi. Sayang sekali. Adi Popeye bisa memasai pekulanya. Kita lihat, masih ada sisa waktu 12 detik. 10 detik. Kita lihat. Apakah... Sayang sekali. Luar biasa. Sayang sekali, Bung. Adi Rumanto tahu persisatnya harus dilakukan. Stop. Au. Sudah ada bleeding di wajah dari Jeremy, Bung. Ini dia. Biasa aku jatuh sakit. Sudah. Sudah bagus tadi. Lebih fokus di, di satu menit terakhir lebih fokus, oke? Satu menit terakhir lebih fokus. Incer kakinya lagi. Takut lagi. Sudah duduk aja dulu. Santai. Lihat. Sudah makan, ya. Jadi jangan selalu. Nanti dia lupa berusaha. Ambil di menit kedua, loh, ambil. Second out. Second out. Second out. Out, out. Merah, out. Second out. Merah, out. Ready, ready. Fight. Masuk lagi di tiga, Bung. Ya, Jeremy lagi-lagi dilepalkan. Jack Stride. Ya, gangguan-gangguan dari pada Jeremy. Nampak round di tiga ini, Jeremy sangat bersemangat. Ya, kembali lagi banyak takedown dilakukan oleh Jeremy. Apakah berhasil? Kita lihat. Oh, di counter oleh Adi Rubinto. Ya. Luar biasa, Jeremy. Luar biasa pertarungan malam ini, Bung. Sepertinya merubah strategi, Bung, ya. Betul sekali. Cengkeran cage, langsung di bawah. Stop time. Langsung di bawah, langsung di bawah. Oh, mungkin tadi karena menabrak cage. Oh, mungkin tadi karena menabrak cage, Bung. Hahaha. Ya, itu refleks. Itu refleks. Itu refleks. Refleks seorang Jeremy yang sangat senang menyukai... Karena ini adalah partai bergengsi, Bung. Betul. Luar biasa. Kita lihat. Luar biasa. Dari posisi side mount. Oh, satu knee keras. Satu knee keras yang dilemparkan oleh Jeremy. Iya. Satu, dua. Telahkah Adi Popeye bisa keluar dari posisi ini, Bung. Oh, satu cuk. Adi lakuk disusul dengan serangan pukulan. Ya, berupaya untuk petelau. Satu elbow. Iya. Termasuk. Ini dibalas lagi oleh Jeremy. Jeremy berupaya untuk mengeluarkan... Ini saya pikir, ini teknik simpanannya, Bung. Betul sekali, Bung. Karena dia memiliki basic gulat yang juga... Betul sekali, Bung. Karena permainan bawah adalah permainannya si Jeremy. Ini adalah teknik Jeremy untuk mengambil dan untuk mencari posisi naik kemung atau kemung. Ini cukup mengganggu, Bung. Naik seperti ini cukup mengganggu. Betul sekali, Bung. Di samping rasa sakit juga seluruh orang pernah persen. Akan terganggu. Iya, satu elbow keras diansalkan oleh Jeremy. Sampaknya dua petarung ini sama-sama kuat. Sama-sama memukulnya fisik. Terlalu anggasan. Betul. Betul. Akan jauh lebih baik kalau Adi Lemento segera keluar dari posisi ini atau setidaknya... Oh, satu lebaran ini daripada Jeremy. Berarti memperbaiki posisi. Yang kosong ambil. Ini dia. Ya, Jeremy sepertinya mau melakukan sebuah... Ini posisi ancaman buat Adi Popeye. Luar biasa. Sangat keras, Bung. Sangat berbahaya ini, Bung. Sudah dibalas dengan up. Wow, luar biasa. Tapi Adi sepertinya sudah... Satu ini lagi lemparan ini daripada Jeremy Sregar. Iya. Nampaknya Jeremy berpikir saya lebih nyaman bermain di dalam posisi ini. Betul. Cari koin, Bung. Ya, kita lihat di ronda ketiga ini, Jeremy sudah mengubah... Pola permainan. Ya. Dan ini yang berturut-turut dilemparkan oleh Jeremy, Bung, dalam posisi di bawah ini, Bung. Betul. Dan ini membuat Adi kesakitan juga, Bung. Betul. Ini cukup mengulitkan mata Adi Sregar di Muntur. Dan Adi harus keluar dari posisi ini. Kalau tidak, posisi ini menjadi posisi ancaman bagi Adi Popeye. Betul. Betul sekali. Mungkin tidak mau, harusnya yang dilakukan oleh Aru adalah segera keluar dari posisi ini. Mungkin tidak mau, karena sudah dibuktikan beberapa waktu jernya cukup berguna di posisi ini. Betul sekali, Bung. Dan Jeremy tidak mau melepaskan. Jeremy tetap dalam posisi ini, Bung. Karena dia tahu inilah pemainannya di sini. Berkali-kali. Elmoh cukup keras dilakukan oleh Jeremy, Bung. Ini cukup mengganggu konsentrasi. Jalan panahnya yang dilempang. Berkali-kali. Terubi-tubi oleh Jeremy ke arah tubuh dari Adi Muntur. Terus, upaya naik cukup dilakukan terus oleh Jeremy. Dan ini sangat mengganggu sekali, Bung. Betul sekali, Bung. Oh, luar biasa digerusin. Oh, satu pukulan. Kenal lagi, Bung. Lumparan pukulan dari Jeremy. Ya, dibalas dengan ini. Ini sangat mengganggu untuk rusuk, Bung. Dimana ini seperti ini bertubi-tubi. Ini akan mengganggu di badan. Ke wajah ini, Bung. Ke wajah, betul sekali, Bung. Upaya naik cukup sepertinya dilakukan terus oleh Jeremy, ya. Berupaya untuk mengganggu pernafasan dari Ari Muntur. Dan ini teknik yang cukup efektif untuk menguras stamina, Bung, Bung. Betul sekali, Bung. Karena dipompe juga adalah pertarungan kuat, Bung. Dan dia tetap bertahan dalam berkali-kali. Tiga. Tiga. Empat. Oh, luar biasa. Luar biasa. Adi berupaya untuk berdiri, tapi tetap terus ditekan. Iya, ditekan. Iya, Pak. Apakah ini posisi, apakah ini ronde, akhir ronde ancaman? Dan akhir ronde, Adi Popay di ronde ini, Bu? Bung, masih ada waktu 30 detik, Bu. Kalau soalnya yang satu ini saya terjauh dilakukan oleh Adi Rominto, keluar dari posisi ini, maka semua Adi memiliki netra. Atau, kebalikan, Jeremy harus melakukan sebuah manufan untuk memperdaya atau menipu dari Bung. Lemparan, ini yang bertubi-tubi dilemparkan oleh Jeremy. Luar biasa, Bu. Seorang pertarung gulat bisa bermain dengan posisi lemparan, Bu. Yang sangat luar biasa. Ini dia, satu berkali-kali, Bu, yang dilakukan. Kita lihat sudah ada pemar-pemar di wajah dari Adi Rominto. Oh, save by the bank. Save by the bank. Luar biasa. Ya, ini strategi yang cukup bagus sekali. Kita lihat pada kamera yang nulang. Ya, satu takedown. Dan berhasil, Bu. Dan berhasil. Tengahnya, Bro. Boyang-boyang, Bro. Kayak sepas dulu ya? Ronde 4. Jangan main nafsu. Satu-satu, tak, tak. Jaga dia, jangan sampai takedown kamu. Kontrol ya. Satu-satu. Tangan, tangan rapi. Main, bermain. Bermain terus. Jangan sesu. Ingat. Ingat. Berah, out. Biru, out. Second out. Berah, out. Lagi, lagi, tenang. Jangan langsung. Ready, ready. Fight! Masukkan lagi antar, Bu. Apakah ketahun ini masih tetap jual belir atau akan mungkin mereka mempunyai strategi yang lain. Rupanya, Jeremia sudah memiliki seperti angin segar baru, Bung. Karena dia berhasil mendominasi serangan tadi. Kita akan lihat. Lemparan-lemparan tendangan dari Adoniminto. Selalu meleset, Bung. Betul. Bisa dibaca oleh Jeremia. Bisa dibaca oleh Jeremia. Ini cukup berbahaya bagi Jeremia. Betul sekali. Disusul kembali. Akankah malam ini menjadi saksi jual baru, Bung. Dimana Jeremia. Wow. Stop. Wah, ini bahaya. Stop, stop, stop. Ini sangat berbahaya. Wow, luar biasa malam ini menjadi malam. Sejarah bagi Jeremia Siregar. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Jeremia Siregar adalah petarung yang bersangat-sangat berkuat. Berkualitas. Dilatih oleh pelatih yang berkualitas. Luar biasa. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Ini dia. Ini satu hal yang kita bahas tadi, Bu. Satu kali saja pukulan telak menyerang, maka akan terjadi hal yang total dan benar. Betul sekali, Bu. Dan Jeremia mempunyai rasa pencegah diri yang tinggi, Bu. Betul. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Ini dia. Ini dia. Wah. Ya, masuk pusnya ke arah perut. Iya, ke arah perut. Dengan telak. Lihat, ini dia. Dan disinilah kita melihat bahwa Adi Romanto tersesak. Oh. Ya, dibalas. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi, Bu. Oh, ya. Pusiak telak masuk pada rusuk. Iya. Oh, iya. Keras. Iya. Ini dari awal sudah memberikan kode cukup menyerah. Dan satu samping. Kick. Iya. Oh, ini dia. Telah mengena. Iya, mengena. Mengena. Apakah Aji Romito tadi sudah menyerah sebelum ditendang, Bu? Enggak. Setelah selalu ditendang, baru dia menyerah. Oh, ya. 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 Para pencinta One Pride MMA Indonesia sungguh sebuah pertarungan yang sangat melelahkan, sungguh sebuah pertarungan yang sangat seru. Yang hanya dapat Anda saksikan di One Pride MMA Indonesia. Dan dengan hormat kami mengundang kembali Bapak Ardian Sabakri, Bapak Fransino Tirta, Bung Linson Simanjuntak dan juga Bung Max Metino untuk bergabung kembali di Octagon di One Pride Arena pada malam hari ini. Baiklah para pencinta One Pride MMA Indonesia itulah dia main event kita pada malam hari ini dan akhirnya Wasid Soma memberhentikan pertarungan ini pada ronde ketiga menit atau detik ketiga puluh tujuh dengan kemenangan KO menggunakan teknik Front Kick The New Champion From Blue Cardo, Jeremia, Jeremia, Jeremia. Selamat kepada Jeremia dan mohon berkenan Bapak Ardian Sabakri selaku ketua Bung Gobi untuk menyerahkan sabuk juara dan memberikan kaos juara kepada juara baru kita. Do it from Biggest Xezy Jim The Teacher, Luar Biasa. What a fight, what a night, only on One Pride MMA TV1. Yes inilah dia sabuk yang sudah ditunggu-tunggu Jeremia Siregar luar biasa Sangat emosional sekali Jeremia Siregar The teachers Sabuk juara yang sudah sangat diidam-idamkan tentu saja Kita beri tepuk tangan untuk Jeremia Siregar Abang Jeremia Pertama kami ucapkan selamat terlebih dahulu Anda berhasil mendapatkan sabuk yang ada idam-idamkan selama ini Bagaimana perasaan Anda? Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan saya kekuatan Kesehatan, fisik yang bagus Saya dikasih kesempatan berlatih yang keras Pagi sore, pagi sore Sebelum kerja saya harus berlatih dulu Dan hari ini saya dapat membawa sabuk ini ke Bagasasi Jim, atas berkat pelatih saya Om Berceru Magid, tanpa dia saya bukan siapa-siapa Kebetulan juga malam ini Mama saya sedang sakit Sebenarnya saya tidak fokus bertanding hari ini Mama saya sedang sakit, sedang gerawat Tadi saya hampir nangis-nangis dulu baru berangkat ke sini Mama, semoga kamu cepat sembuh Aku akan pulang ke medan bawah sabuk ini Baik Baik Pak Ardi, luar biasa Ronde satu, saya rasa skornya masih sama Ronde kedua dan akhir ronde ketiga Seorang Adi Rominto tumbang di tangan Jeremia Siregar Pak Ardi, komentar Anda Kita sama-sama melihat bahwa Petarung-petarung dari sumut ini adalah petarung keras Dan hari ini kita lihat Juaranya adalah Jeremia Siregar Seperti yang dia dambah-dambahkan Anda telah mendapatkannya Guys, are you not entertained? Are you not entertained? This is our champ Jeremia Siregar Baik, terima kasih Dan sebagai closing statement Selamat sekali lagi untuk Jeremia Jeremia, the teacher The new champion Siregar Kita beri tepuk calon yang paling beri Congratulations 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 Terima kasih.